Artinya Rasulullah khawatir kepada semua kaum muslimin tentang lidah ini. Karena dari lidah ini membuat orang tidak istiqamah. Dengan lidah ini dia berbuat dosa. Banyak orang yang lidahnya ini dia berbuat dosa, dengan perbuatan dosa itu dia tidak istiqamah. Bapak-kata Nabi SAW Aktaru khatayabani adam filisanihi Kebanyakan kesalahan anak Adam itu dilisannya. Maka Nabi bersabda masalah menjaga lisan ini termasuk masalah iman. Kata Nabi Padahal siapa yang beriman kepada Allah akhir maka tidaklah ia berkata yang baik, berkata yang benar, atau diam. Berkata yang baik, yang benar, atau dia diam. Kita akan bahas tentang istiqamah, karena ini penting dalam hidup kita istiqamah. Ada orang-orang yang tadinya dia Islam, kemudian setelah itu murtad dia. Ada atau tidak? Ada orang yang tadinya sudah ikut sunnah, belakangan awalnya ikut sunnah dia, kemudian belakangan tidak ikut sunnah lagi. Bahkan jadi kelompok firqoh yang sesat. Ada orang yang belajar sunnah, jangan sekarang, jangan sekarang, di zaman dulu sudah ada. Ada seorang yang pernah belajar dengan Ibn Abbas. Belajar Ibn Abbas itu siapa? Sahabat Nabi yang alim, dia haber wabahar. Haber wabahar. Artinya dia sebagai ulama dan lautan ilmu Ibn Abbas ini. Sampai ketika disebutkan dalam riwayatnya Ibn Abbas, kalau Ibn Abbas ini sedang ceramah, luar biasa dia. Ayatnya, tafsirnya luar biasa Ibn Abbas. Sampai katakan, kalau seadanya penduduk daylam mendengar ceramah Ibn Abbas, masuk Islam mereka semuanya. Subhanallah, hebatnya Ibn Abbas. Dan dia yang ceramah di depannya orang-orang khawariz. Sampai keluar ribuan khawariz itu. Taubat. Ibn Abbas. Nah ada muridnya Ibn Abbas. Belajar Ibn Abbas. Nafi' al-Azruqq. Kemudian, setelah itu, berteman dengan siapa? Dengan orang-orang khawariz. Jadi khawariz dia. Jadi khawariz. Tadi diberikan hidayah di atas sunnah, kemudian jadi khawariz. Dan yang seperti ini banyak. Yang seperti ini banyak. Makanya kita terus berusaha bagaimana kita berada di atas apa? Di atas sunnah. Dan mohon ketetapan. Makanya kita pelajar. Kita mengkaji tentang istiqamah ini penting. Bukan hanya orang awam. Bukan hanya talib oleh ilm. Terjadi juga pada para da'i. Ketika dia terkena fitnah dengan dunia. Nggak istiqamah lagi di atas sunnah. Terkena fitnah dunia. Nggak istiqamah di atas sunnah. Begitu juga orang-orang yang nuntut ilmu. Tadi ada orang yang rajin untuk ilmu. Masya Allah rajin. Dikasih cobaan sedikit oleh Allah. Apa? Usahanya berhasil. Dagangnya berhasil. Kemudian kedudukannya, jabatan yang naik. Sudah tinggalkan talib oleh ilmi. Tinggalkan sholat berjamah. Tinggalkan yang lain. Nggak istiqamah lagi dalam hidup. Ini musibah. Makanya kita harus mempelajari betul-betul tentang istiqamah ini. Agar kita dapat melaksanakan agama ini sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW dengan ikhlas dan itibat sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Kita bahas hadisnya. An'amr Wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Thaqafi radiyallahu'an Ya Rasulullah SAW Katakan kepada aku dalam agama Islam ini di dalam Islam ini sebuah perkataan yang tidak aku bertanya lagi kepada orang lain. Katakan kepada aku satu kalimat yang aku gak akan tanya lagi kepada orang lain. Maka Rasulullah menjawab Sallallahu'alaikum Qul Amantu billah Thumma staqim Katakanlah Aku beriman kepada Allah Kemudian istiqamah. Nabi SAW diberikan oleh Allah Jawami'ul kalim Dan ini diantara keutamaan Rasulullah SAW diantara para ambiya wa rusul alihimu salatu wasalam Kautama Nabi banyak puluhan keutamaan Rasulullah SAW dibandingkan dengan para Nabi dan para Rasul alihimu salatu wasalam Maka beliau adalah Sayyidul Anbiya wal-mursan Diantara keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Jawami'ul kalim Yaitu diberikan perkataan yang singkat padat maknanya luas Nabi SAW mengatakan satu kalimat itu maknanya luas Bahkan kalimat yang pendek saja satu hadith itu bisa orang ambil fawaid lebih dari lima full faedah mengambil istimbad dari kalimat yang ini aja termasuk tentang aman tubillah semua setakim luas maknanya seperti hadith Nabi juga berapa puluh imam syafi'i mengambil istimbad dari hadith ini disingkat tapi padat maknanya luas hadith ini sahih dirawatkan oleh imam muslim tirmidhi tirmidhi nasa'i dalam sunnah al-kubra ibnu majah ad-darimi at-tabran dalam mu'ajam al-kabir at-tayalisi ibn Abi Asim ibn Abi Dunya dalam kitab yang asamad al-hakim ibn Hibban dan yang lainnya hadith ini sahih dalam riwayat imam Ahmad at-tirmidhi an-nasai dan ibn Wajah ada tambahan kultu ya rasulullah ma takhafu aliyya faqada rasulullah faqada rasulullah salam bitarfi lisani nafsihi thumma kala hadha aku berkata ya rasulullah apakah sesuatu yang paling engkau khawatirkan kepadaku maka rasulullah memegang ujung lidahnya kemudian beliau bersabda ini dipegang ujung lidahnya sendiri ini yang nabi khawatirkan kepada Abdullah Sufyan bin Abdullah Thakafi ini itu lidah artinya rasulullah khawatir kepada semua kaum muslimin tentang lidah ini karena dari lidah ini membuat orang tidak tidak istiqamah dengan lidah ini dia berbuat dosa banyak orang yang lidahnya ini dia berbuat dosa dengan perbuatan dosa itu dia tidak istiqamah kata nabi kebanyakan kesalahan anak Adam itu dilisannya maka nabi bersabda masalah menjaga lisan ini termasuk masalah iman kata nabi pada siapa yang beriman kepada Allah akhir maka tidaklah ia berkata yang baik berkata yang benar atau diam berkata berkata yang baik yang benar atau dia diam hadis ini hadis ini dijelaskan oleh para ulama hadis ini singkat padat merupakan khusun bagi Rasulullah beliau memberikan jawaban tentang pokok-pokok islam yaitu iman dan istiqamah menurut manhaj yang benar dan islam itulah tawheed dan taat kepada Allah dari mana amantubillah amantubillah dijelaskan oleh para ulama beriman kepada Allah kalimat beriman kepada Allah mencakup semuanya saya bawakan penjelasan para ulama tentang ini untuk melihat di halaman 12 kalimat amantubillah aku beriman kepada Allah kita wajib meyakini bahwa Allah ilah yang maha asa yang wajib bagi makhluk untuk beribadah hanya kepadanya disifati dengan sifat-sifat yang sempurna yang maha tinggi dan wajib disucikan dari sifat-sifat yang jelek dan apa yang dijadikannya hak maka itulah hak dan apa yang dijadikan batil maka itu batil kemudian kemudian istiqamah itu istiqamah di atas konsekuensi dari perkataan tersebut berupa mencintai Allah jadi istiqamah di atas konsekuensi dari perkataan tersebut mencintai Allah yang mendatangkan keredoan dan kecintaannya serta menjauhkan diri dari kemurkaan Allah dengan meninggalkan apa saja yang mendatangkan kemarahannya Syekh Soleh Fawzan menjelaskan tentang hadith ini kata beliau tentang kalimat aman tu billah beriman kepada Allah yaitu beriman kepada Allah yaitu beriman kepada Allah bahwa iman itu perkataan dengan nisan keyakinan dengan hati dan amalan dengan anggota badan itu iman menurut ahlu sunnah jadi iman itu berkata dengan nisan meyakini dengan hati dan mengamalkan dengan anggota tubuh itu iman kalimat kul aman tu billah aku beriman kepada Allah merupakan perkataan seorang aku beriman kepada Allah maka ia istiqomah dalam hatinya keyakinannya dan amalan perbuatannya karena istiqomah yaitu istiqomah hati dan amalan yang nanti kita akan bahas jadi istiqomah itu ada istiqomah lisan istiqomah hati istiqomah amalan ada tiga istiqomah lisan hati dan amalan insya Allah kita akan bahas dan Nabi mengumpulkan semua kebaikan dalam dua kalimat ini kul aman tu billah semestaqim katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomah jadi seorang tidak cukup mengatakan beriman dengan hati tanpa mengatakan dengan nisan tidak cukup dia mengatakan dengan nisan tapi tidak istiqomah dalam hatinya dan perbuatannya tetapi harus ada tiga perkara yang pertama perkataan dengan nisan yang kedua keyakinan dengan hati yang ketiga amalan dengan anggota badan jadi istiqomah artinya seorang berlaku pertengahan sederhana serta lurus antara gulu berlebihan dan meremehkan tidak berlebihan tidak juga meremehkan dia tidak berlebihan dan tidak menambah tidak gegabah dia juga tidak meremehkan dan tidak lemah tetapi ia berlaku pertengahan dan lurus karena itulah Allah berfirman istiqomah lah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kamu ini tentang makna istiqomah kemudian Nabi juga bersabda dan pasti kamu tidak akan mampu semuanya untuk melaksanakan dan tidak menjaga wudhu itu kecuali orang beriman ada disini sahir dari Imam Ahmad dan Ibn Majah jadi maksudnya meskipun seorang sudah beramal dan giat dalam beramal dia tidak akan mampu menjalani seluruh agama ini karena perintah-perintah agama itu banyak dan engkau pasti kurang dalam mengerjakannya engkau adalah hamba yang lemah maka adalah beristighfar karena istighfar menghapus dosa dan kesalahan yang telah engkau perbuat dan mencukupi kekurangan yang engkau lakukan jadi istiqomah adalah perkara yang agung dan manusia tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga meremehkan kalau Syekh Muhammad bin Salih Usaimin menjelaskan tentang makna amantubillah beriman kepada Allah beliau menjelaskan kalimat iman kepada Allah ini mencakup iman tentang adanya Allah yang kedua iman tentang rububiahnya Allah yang ketiga iman tentang uluhianya Allah yang keempat iman tentang asma wasifat perhatikan disini tentang adanya Allah diakui oleh semua makhluk tentang adanya Allah yang kedua tentang rububiahnya Allah hatta kau musyrikin mengakui tentang rububiah Allah kau musyrikin saya mau tanya kepada antum kau musyrikin mengakui tidak tentang rubiah Allah siapa yang bisa sebutkan ayatnya siapa yang bisa menyebutkan ayatnya bahwa kaum musyrikin mengakui tentang rububiahnya Allah ini kan sebagian besar yang depan ini ustad-ustad ini tolong dijawab enam seandainya kamu tanya kepada mereka mereka ini siapa kau musyrikin siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka katakan siapa Allah ditanya siapa yang memberikan rezeki Allah mereka lakui yang dikatakan rububiah itu yaitu Allah sebagai khalik Allah sebagai razik Allah sebagai malik Allah sebagai mudabbir Allah sebagai muhi Allah mumid dan Allah yang mentakdirkan semua yang ada di langit dan di bumi semuanya itu berkaitan dengan rububiah Allah subhanahu wa ta'ala kalau rububiah berkaitan dengan perbuatan Allah kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba perhatikan ya kalau rububiah berkaitan dengan perbuatan Allah Allah mencipta memberikan rezeki Allah mengatur alam semesta Allah memiliki langit dan bumi Allah berkuasa Allah mentakdirkan semua takdir makhluk Allah menghidupkan Allah mematikan ini semua berkaitan dengan perbuatan Allah rububiah diakui oleh kaum musyrikin kalau kaum musyrikin mengakui tentang rububiah Allah apalagi orang-orang yang beriman musyrikin musyrikin lebih yakin lagi dengan rububiah Allah subhanahu wa ta'ala musyrikin dengan rububiah Allah Allah sebagai khalik pencipta pasti Allah memberikan rezeki yakin itu Allah memberikan rezeki ini sering saya ulang-ulang ini untuk meyakinkan kita bahwa Allah memberikan rezeki kita pasti dikasih rezeki kalau kita ruku dan sujud kalau orang berbuat dosa dan maksiat dikasih rezeki orang kafir dikasih rezeki apalagi kita kita ruku dan sujud kepada Allah gak mungkin Allah gak akan dikasih rezeki kepada kita yakin rezeki pasti dikasih oleh Allah tapi kita jalankan apa? sebabnya apa dimaksud jalankan sebabnya? ikhtiar ikhtiar usaha gak boleh kita menjadi beban buat orang lain mengharapkan sesuatu dari manusia atau minta-minta hukumnya haram dalam Islam dan ini sering saya ulang-ulang haram minta-minta dalam Islam seorang awam aja minta-minta hukumnya haram apalagi dia penuntut ilmu apalagi dia seorang ustaz gak boleh dia minta-minta hukumnya haram dalam Islam itu harus ingat karena apa? disini dengan dia minta-minta merusak tauhid apa? merusak tauhid rupu biya seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Madari Yus Salikin dengan dia minta-minta kepada manusia merusak kenapa dia gak minta kepada Allah? Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini dan Allah berikan rezeki dari mulut Allah menciptakan sampai nanti hari kiamat gak ada yang kurang sedikit pun apa yang ada pada Allah SWT kalau orang kaya punya duit umpamanya 1 juta atau 1 miliar atau 1 triliun atau bilangan yang gak bisa dihitung lagi kecil gak ada arti apa-apa dibandingkan dengan Allah SWT kenapa makhluk ini minta kepada orang-orang kaya apalagi kepada orang miskin orang kaya gak boleh apalagi orang miskin ini banyak orang suka minta-minta ini katanya udah ngaji kata Ustaz bercerama kemana-mana tapi mintanya sama muridnya gak boleh hukumnya haram dalam Islam gak boleh orang yang suka minta-minta itu nanti di hari kiamat gak ada mukanya gak ada mukanya gak ada dagingnya hadis sahirat Bukharian Muslim gak boleh minta hukumnya haram itu ingat itu jadi harus yakin tentang rububia Allah dia tahu itu rububia dia aku aku musyrikin kok kita gak yakin aku kalimatkul aman itu bila aku beriman kepada Allah iman terbesar kepada rububia Allah SWT jangan mengharapkan sesuatu dari manusia maka kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan jadi orang yang paling kaya apa kata Nabi warda bima kasamallahu lakatakun aghanan nas kata Nabi indah lah kamu reda dengan apa yang Allah berikan kepada kamu kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini bahkan Nabi memberikan nasihat kepada kita lagi untuk perhatikan kata Nabi ketahui lah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan dia bangun di tengah malam dia bangun tahajud dia berdoa kepada Allah dia minta kepada Allah dia bertawabat kepada Allah semua dosanya mulia dia dan dia merasa cukup dari manusia tidak minta-minta pada manusia maksudnya seorang mu'min demikian dia mengharap karena dia mengharap kepada Allah Allah memberikan kepada kita semuanya apa was'alullaha minfadli was'alullaha minfadli indah lah kalian minta karunia kepada Allah jangan iri pada manusia jangan dengki pada manusia jangan minta-minta pada manusia minta kepada Allah minta pada Allah bahkan Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas radiyallahu anhuma idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fas'ta'in bila apabila kau minta minta kepada Allah apabila kau minta tolong minta tolong hanya kepada Allah jangan kepada manusia jangan minta minta kepada manusia tidak boleh dan ini merupakan tawheed iya kana'abudu wa iya kana'sta'in hanya kepada engkau ya Allah aku beribadah hanya kepada engkau saja Allah aku minta pertolongan kepada Allah saja karena Allah yang menolong kita Allah yang menciptakan kita pasti Allah yang memberikan rezeki kepada kita pasti pasti itu yakin demikian maka minta kepada Allah sekecil apapun kita gak ada di rumah minta gak ada apa gak ada lauk-lauk minta kepada Allah ya Allah tapi tetap harus ikhtiar ikhtiar tetap ada semampu kita kita ikhtiar ini tawhid rububiah ini yakini dulu ini ini sudah ngaji ya terima kasih ustadznya juga sudah ngaji harus yakin rububiahnya Allah jangan mengharap sesuatu kepada manusia kemudian uluhiyah uluhiyah berkaitan dengan perbuatan siapa hamba kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah seluruh ibadah kita ya baik ibadah hati lisan anggota tubuh kita tujukan kepada Allah kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah kita wajib tawakal hanya kepada Allah kita wajib takut hanya kepada Allah mengharap hanya kepada Allah semuanya kita harus merasa diawasi oleh Allah kemudian juga kita berfikir karena Allah kita berkata karena Allah kita belajar karena Allah kita nuntut ilmu karena Allah kita mengajar karena Allah kita berda'wah karena Allah semuanya karena Allah kemudian kita melakukan amal-amal semuanya karena Allah kita menyembelih karena Allah bukan karena manusia lakukan itu jangan mengharapkan pujian dari manusia jangan mengharapkan sanjungan dari manusia jangan juga mengharapkan sesuatu dari manusia jangan gak boleh anda menuntut ilmu dari ikhlas karena Allah ketika dia nuntut ilmunya ingin mengharapkan uang atau yang lainnya dapat ganjaran gak atau tidak gak dapat bahkan apa tidak mencium aroma sorga dalam hadith yang sahih Nabi bersabda man ta'alam man ta'alam ilman mima yubtaga bihi wajhu Allah la yata'alamu illa liusiba biaradun dunia lam yajta arfal , jannati yaumal qiyama barang siapa yang nuntut ilmu yang mestinya lakukan semata karena Allah tapi dia nuntut ilmunya bukan karena Allah ingin mengharapkan sesuatu dari dunia maka dia tidak akan mencium aroma sorga untuk perhatikan itu ini nuntut ilmu apalagi kita mengajarkan ilmu kepada manusia jangan mengharapkan sesuatu dari manusia ikhlas karena Allah jangan mengharapkan pujian sanjungan atau yang lain dan ini berat berat untuk ikhlas ini seperti yang dikatakan oleh imam sufian al-thawri kata beliau rahimahullah ma'alajusay'i'an asyadda'aliyyamin niatih gak ada sesuatu yang paling berat harus aku melakukan melawan niatku betul-betul aku berjuang untuk bisa ikhlas terus berjuang kemudian kita wajib juga mengimani tentang nama-nama Allah dan sifatnya kita wajib menetapkan semua nama dan semua sifat Allah semua nama Allah semuanya indah semua sifat Allah semuanya tinggi kita wajib menetapkan semuanya gak boleh kita mengikarinya gak boleh kita mentawilnya tidak boleh kita menyamakan dengan makhluknya dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah karena gak ada yang tahu tentang sifat Allah kita wajib menetapkan kita wajib mengimani tentang semua nama dan sifat Allah gak boleh kita mengingkarinya gak boleh kita mentawilkannya gak boleh menyamakan dengan makhluk tidak boleh gak ada yang sama dengan Allah dan Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat Allah juga berfirman gak ada yang sama dengan Allah gak ada yang setara dengan Allah gak ada yang sebanding dengan Allah kemudian gak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah gak boleh gak ada yang gak tahu dan Nabi juga gak menjelaskan makanya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik tentang bagaimana Allah istiwa di atas Allah menyebutkan bahwa Allah istiwa di atas Allah bersemangat ada yang nanya belum pernah ada sahabat yang nanya hatta dari gunung hatta dari desa belum pernah ada yang nanya kepada Nabi bagaimana istiwa belum pernah ada yang nanya zaman Nabi zaman kemudian setelah itu zaman tidak ada yang nanya tiba-tiba ada satu orang nanya kepada Imam Malik makanya Imam Malik ketika ditanya seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymi dalam menyufatawanya tunduk Imam Malik tunduk karena belum ada yang orang bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah sampai keluar keringat sudah lama baru Imam Malik menjawab kata beliau kata beliau bagaimana minggu bagaimana cinta berkurang kita diam sebagaimana ulama diam sebagaimana ulama salab kita menahkan diri kita katakan sebagaimana yang mereka katakan dan kita menandiri sebagaimana yang mereka tahan diri kemudian kita wajib membenarkan semua hukumnya berarti hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan tetapkan Rasulullah kita wajib mengimaninya kemudian juga kabar-kabarnya dan semua yang datang dari sisi Allah SWT wajib engkau mengimaninya maka setelah engkau mengimaninya engkau istiqamah di atas agama Allah jangan berpaling, ke kanan, ke kiri jangan mengurangi, dan jangan menambah-nambah itu di halaman 15 ya perkataan Syekh Usaimin jadi istiqamah di atas agama Allah, di atas syahadat yang kita ucapkan ini istiqamah kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat la ilahillah Muhammad Rasulullah harus istiqamah harus paham maknanya dan ini perlu belajar orang banyak kaum muslimin mengucapkan kalimat la ilahillah tapi gak paham tentang maknanya gak paham tentang rukunnya gak paham tentang syaratnya gak paham juga tentang konsekuensi dari kalimat syahadat kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilahillah berarti la ma'budha bihaqin ilahillah tidak ada yang sembah dengan benar kecuali Allah berapa rukunnya la ilahillah rukunnya ada berapa rukunnya coba angkat tangan ini ustad-ustad ini rukunnya ada berapa dua sebutkan ya rukunnya la ilahillah dua yang pertama artinya isbat yang kedua nafi atau dibalik yang pertama nafi nafi dia wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah orang menyembah isa menyembah patung menyembah kubur menyembah batu menyembah matahari menyembah bulan menyembah apa saja kita wajib mengingkari bahwa semua sesembahan selain Allah semuanya batil Allah sebutkan dalam dua ayat dalam surah Al-Haj dan juga dalam surah Luqman yang demikian Allah itu yang hak dan selain Allah semuanya batil apa yang diseru oleh manusia selain Allah semuanya batil wajib kita meyakini demikian hanya Allah yang hak selain Allah semuanya batil semua yang disembah selain Allah semuanya batil dan Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar ya wajib meyakini jadi kita gak boleh ada orang umpamanya mengatakan yang penting bagi saya saya beribadah kepada Allah mentawakan Allah masa bodoh orang lain mau menyembah apa saja masa bodoh gak boleh seperti itu ini gak benar akidahnya kalau akidah yang benar dia wajib menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan dia mengingkari semua sesembahan selain Allah itu baru benar kalimat la'ilallah yang dia ucapkan faham ya jadi harus dia mengingkari na'fian jabi amayu badu binullah mengingkari semua yang semuanya dan dia menetapkan menetapkan ibadahnya kepada Allah ini wajib kita faham yang seperti ini ini dasar masalah dasar la'ilallah gak bisa kita katakan wah gak apa-apa orang mau berbuat apa saja mau menyembah kubur gak bisa kita wajib mengingkari hati kita mengingkari meskipun belum mampu untuk mengingkari dengan nisan atau dengan tangan tapi hati kita mengingkari semuanya semua sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya adalah batil batil semuanya mungkar semuanya syirik akbar yang disembah oleh manusia selain Allah kita wajib mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah yang benar hanya satu Allah itu harus yakin dan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran makanya Ibrahim AS mengatakan kepada siapa kepada bapaknya dan kepada kaumnya tentang kalimat ini la'ilallah ini harus paham tentang kalimat ini Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya dalam surah apa? dalam surah Zukhru ingatlah tadi kala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya apa berkatanya? inna ni barah mima ta'budun sesungguhnya aku berlepas diri apa yang kalian sembah berlepas diri dari semua yang dilakukan adalah manusia menyebabkan pada sana Allah berlepas diri kecuali satu kecuali zat yang menciptakan aku siapa? siapa yang menciptakan? Allah dan Allah akan menunjukkan aku Allah jadikan kalimat ini kalimat apa? kalimat apa? la'ilallah agar mereka kembali kepada kalimat ini jadi harus ada penjelasan kepada umat bahwa semua yang disembah oleh manusia semuanya batil yang benar hanya menyembah kepada Allah masih banyak orang yang menyembah kubur menyembah batu menyembah pohon menyembah segala macam kita wajib mengingatkan kepada mereka bahwa semuanya batil dan semuanya syikun akbar ini kalimat la'ilallah dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya dan kepada kaum musyrikin sampai mereka beriman kepada Allah kemudian yang kedua tentang Muhammad Rasulullah kita juga harus memahami makna Muhammad Rasulullah makna Muhammad Rasulullah artinya ta'atuhu fima amar watasdikuhu fima akhbar wajtinaabu ma'anaha anhu azajar wa'ala yu'badallahu illa bimasyara' makna Muhammad Rasulullah artinya s.a.w. mentaati apa yang beliau perintahkan kemudian membenarkan apa yang beliau sampaikan yang ketiga menjauhkan apa yang beliau larang dan yang keempat kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan yang keempat kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan ini semuanya dasar yang harus kita ketahui kalau kita mengatakan Muhammad Rasulullah s.a.w. kita wajib ta'at kepada beliau jangan mendalui jangan berkata jangan berbuat kecuali kalau beliau contohkan dalam masalah ibadah kita wajib membenarkan semua yang disampaikan oleh beliau selama riwayat yang sahih kemudian kita menjauhkan apa yang beliau larang seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hashar ayat 7 apa yang diperintahkan apa yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil yang dilarang kamu tinggalkan kemudian kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan jangan kita mengikuti hawa nafsu dan jangan berbuat beda bab nabi s.a.w. diutus untuk menjelaskan kepada umat bagaimana beribadah kepada Allah kaitannya ketika kita menyebutkan kul'aman itu bila beriman kepada Allah apa hanya kepada Allah termasuk beriman kepada siapa kepada Rasulullah s.a.w. begitu juga ketika kita mentaati Allah kita wajib mentaati siapa Rasulullah karena dengan taat kepada Rasul berarti taat kepada siapa taat kepada Allah siapa yang bisa sebutkan ayatnya barang siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada siapa kepada Allah man yuti'ar rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha dalam surah an-nisa ayat 80 barang siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah dan barang siapa berpaling berpaling kami tidak ditungkap sebagai penjaga atas mereka terima kasih